Tak kepo! Kepo bando! Ya, Beb, karena Rizky ini pinter main bola. Jadi aku mau diajarin bagaimana masukin bola ke dalam keranjang. Kedalam gawang, Beb. Kedalam gawang, C.I.R. Boleh, yang pernah pemain bola. Aku belum pernah main bola, jadi aku nggak tau yang keranjang mana. Nggak pernah. Serius, belum pernah. Masa sih, Beb. Enggak. Nggak beri. Karena udah ada polanya. Gue males nih ngeliat rumput-rumput, gue males ngeliat gawang. Kenapa? Lu udah hidup gue ngeliat gawang, mendingan gue... Ke flashback ya? Iya, mendingan gue kabur ya, gue cabut. Wah, katanya lu udah nggak trauma. Tapi gue nggak mau ngeliat gawang. Udah ntar aja ketemu lagi ya. Jadi kangen? Nggak, nggak, nggak. Udah, dia pengen digawangin lagi. Udah ya, dadah. Thank you, Niki. Maaf-maaf, dah. Masih, Beb, yaudah, datang. Kita ketemu lagi ya. Dadah. Oke, kita tinggal berdua. Nah, Niki kita kepo ini ada yang namanya, Niki challenge. Jadi Niki akan menantang Ripky ini untuk main bola. Tapi Alan, Niki kita kepo. Gimana? Niki, Niki! Tari rezeki agar, Niki! Yay! Yay! Jadi dia udah lama ngesuti. Hahaha. Biasanya ada di bronee, makanya dia kayak barbar gitu. Nah udah selamat ya kan? Iya. Kalian udah siap buat ngelawan cowok ini? Siap! Ya! Mereka mulai mereka? Engga. Oke, tapi kita harus ganti kostum dulu. Ini adalah kostum alatnya kita kepo. Shit, dah Bebs. Ini beneran susah banget sih main putra pake kostum dinosaurus kayak begini lho. Engap gue, tapi gue gak mau kalah Bebs, gue pasti bisa. Aku bisa terserah. Wow. Gap, Enak. Baik. Oh, lo itu kesukaan. Ya, enak. Wow. Wow. Hotline Terima kasih Nggak mau Isu 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 Oke namun Kalau gitu Aku mau isu rahat dulu ya Juin kemana-mana Tetapi ini kita kembali Keep up BANG NAAAAOh Yeeeeeey Oke wef Kita udah sampe Dulu banyak RIP Ini dia rumahnya Masuk dong Masuk silahkan Masuk Yuk Ini gimana sih lo? Sampai istrinya lagi gak ada Mungkin tuh lo suka dimisain sama cowok kayak gak ada harga dirinya Nah Beth, kita udah sampe di dalam rumahnya Disini kita bisa lihat ya banyak sekali Vespa-Vespa jadul Ternyata dipikuti dengan koleksi Vespa juga ya Ini Vespa tahun berapa? Ini 1983, ini cuma 100 cc Lu 86 loh lahirnya Dulu Vespa bikin ini ceritanya tuh buat cewek Karena dia ccnya cuma 100, terus giginya cuma 3 persen Kalo ini? Ini Sprint 150 cc tahun 71 71 makin tua Yang ini dulu 2004 Vespa XL 150 cc juga Kalo yang sana New PX 2005 Itu dua tak semuanya Nah coba dong, lo kan banyak Vespa Cara menaik cewek biar bisa naik Vespa barang sama lo sambil pegang keruk gimana caranya? Saya, kita ngapi-ngapi naik Vespa aku ätzeber Spam 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 Ternyata Spam Mr Lend Spam 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 ya kita nonton yuk nonton apa? nonton film kita aku main nonton ambilannya oke kita ke Mona sih sekalian makan kerak telur ayo istri kamu gak suka bersihin kema ya? kenapa? kamu mau nambah istri gak? nanti aku bantuin istri-istri rumah satu aja udah puyeng aku gak ingin tau puyeng percaya deh coba dulu deh tuh lihat udah pada ngelompeng-ngelompeng klasiknya ini karena dua-duanya suami disini pekerja lihat tuh ini bukan ditotol-totol pake tinta tapi ini emang jamur Bebs tuh banyak-banyak ya lu kan lebih banyak di rumah kenapa gak dirawat sih rumahnya? gak kepikiran terus mikirnya apa? motor bola terus apa lagi? udah wah kacau juga nih lagi nah kita udah ada di living room luar keluarga nah nih liat ya baru sekali seumur hidup gua TV itu di luar keliatan banget bekas dalamnya lu bener-bener denger ya di luar yang di luar udah namanya gak bersih hahaha tuh deh sepunya hahaha wah parah lu lu kenapa sih udah tau bikin lu kerja lu dong yang ngerawat rumah nah ini ada piala top score ini si al-eldul bikin al-eldul bikin iya lu biar disini juga ada debunya banyak bergetuk malah lu ya si al-eldul bikin trofeo cup di bayangkara waktu itu iya ya ini gua dapet ini dapet karena lu berhasil masukin bola ke gawang banyak banget iya ini ini agung gue melarkap debunya gak kaleng-kaleng ini juga agung gue melarkap hahaha sumpah iya berarti sekarang lu jadi atlet atau jadi artis gua udah gak jadi atlet lagi terakhir gua main bola 2014 di PCM Jogja oh tadinya lu atlet 4 bola 5 musim 5 tahun oh gitu bersikabu Bogor Persibabali Papan Sriwijaya FC Palembang sama PCM Jogja kenapa? kenapa lu jadi artis? sebelumnya gua di entertain hmm cuman disaat itu dilematis gua harus memilih antara harus milih mau jadi pemain bola atau mau ke entertain nah gua milih sepak bola oh gitu iya tuh cek tuh tuh nah rifti katanya di rumah rifti punya lapangan bola mini tunjukin lu ada diatasnya orang kaya loh diatas rumahnya gede banget sumpah deh cuman lu kayaknya harus punya bini lagi deh Niki kita udah sampe diatas nih oh iya loh jadi ini tempat latihan gua ini sekalian tempat ngopi ngopi nongkrong disini biasanya lu bawa temen temen keatas keatas sore atau malem karena gua juga udah pasang lampu lampu tapi yang mau gua pertanyakan adalah ini rumah lu atau rumah bini lu? rumah gua rumah gua oh rumah lu berarti coba tanggung jawab sebelum kita ngobrol dulu ini ada piti ya si rifti ini latihan di rooftopnya sendiri itu dia nah rifti tunjukin dong saat latihan kaya di instagram lu disini iya dong disini maksudnya di rumah gua biasa gua gelar itu disini di video kan lu ga pake baju disini juga lu ga boleh pake baju di sini juga lu ga boleh pake baju buka panas buka gua juga panas tuh buka nih lu kan katanya suka di atas yaudah ya ikutin yaudah ya ikutin tuh gua tuh ga bisa gitu kenapa ya wafi ada keinginan untuk balik lagi jadi atlet ga sih? engga kenapa? karena terakhir gua ngerasa gua cukup di 2014 gua ga dibayar gaji oh nooo curhat emang iya ya? iya waktu itu di PCM Jogja sampe sekarang ga digaji-gaji? gua udah ngurus suratnya ke asosiasi pesepak bola udah diproses tapi PSC nya diband sama viva yaudahlah sama gua aja gua ga akan nyakitin hati lu lu menurut saya ada yang sama gua yang mudah-mudahan gua disakitin terus jadi kayaknya kita klop nih lu pernah disakitin kayaknya lu pernah disakitin sama-sama kesakitin sama-sama kesakitin bahasanya kita masalah menyakitkan kan? ayo Ricky thank you so much thank you thank you Dikita Kepo amin jangan lupa terus terserahkan Dikita Kepo Senin sampe Jumat jam 10 pagi cuma di TRANS TV Dikita Kepo Kepo Banga